Kecuali 1 menit terakhir ya guys Aduh, gimana kalau pas lagi ngetik jawabannya Kita lupa audionya ini lagi ngomong apa Yowes, sama basa-basi lagi Kita mulai aja tentang fakta-fakta yang harus kalian ketahui Tentang IELTS Listening Computer Base Well, 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 zimzalabim Hai guys, kembali lagi bersama aku Leonie di Youtube channelku Oke, jadi pada video kali ini Aku ingin berbagi fakta-fakta tentang IELTS Listening Computer Base Berdasarkan pengalaman aku Jadi waktu itu aku ambil IELTS Di bulan Oktober 2020 Di IDP Consulting Indonesia Kebonjeru Aku ambil tes yang Computer Base Karena aku itu tes Seminggu sebelum universitas aku bawa pendaftaran Jadi otomatis aku butuh hasil tesnya yang cepat Makanya aku ambil Computer Base Karena hasilnya bisa keluar dalam 3-5 hari Paling lama mungkin 7 hari Yowes, sama basa-basi lagi Kita mulai aja tentang fakta-fakta yang harus kalian ketahui Tentang IELTS Listening Computer Base Yang pertama, situasi ruangan Waktu aku tes IELTS Di ruangan IDP itu Ada meja kecil-kecil gitu Kayak meja belajar ukuran yang Kecil lah pokoknya Tapi bisa muat komputer Dan kita bisa nulis di sana Dan meja-meja ini ada sekat-sekatnya gitu Oh ya BTW, aku ini ambil tes ya Pas lagi masa pandemi ya Jadi buat temen-temen yang Mau ambil tes IELTS Tapi takut karena pandemi It's okay kok Karena di sana juga ada peraturan Dan kita tetap harus mengikuti Protokol kesehatan Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya Meja-meja tempat kita Tes Listening Reading dan Writing itu Ada sekat-sekatnya Dan duduknya itu Gak akan bersebelahan Kayak pasti ada Misalkan ada tuh orang di sini Nah di sini tuh meja kosong Baru ada orang lagi di sini Jadi beneran Aman banget Dan pada saat itu Kita tetap social distancing Oh sama aku lupa Aku gak tau ya ini tempat Kayak British Council Dan lain-lain itu Kayak gimana Cuman kalau di IDP tuh Satu hari tuh dibatasin Kayak maksimal tuh Berapa orang ya Di bawah 10 sih Pas jadi kayak Supaya kita tuh Gak tes rame-rame Nah lanjut ya Pas aku masuk ke ruangan Tesnya itu ya Beneran situasi Jadi tegang banget Karena Ruangannya itu Dingin ya Amin Tampun ya Tuhan Itu beneran Kayak masuk ke Kulkas Dan di meja-meja kita itu Ada si TV-nya Aku bisa lihat Di tempat Instructor Di depan itu Jadi kayak misalkan Disininya tuh Tempat meja-meja tes kita Dan disininya tuh Ada tempat Instructornya gitu Buat ngasih aba-aba Nah disininya itu Aku bisa ngeliat Kamera-kamera si TV Orang-orang tuh kayak Kita tuh lagi ngapain Kayak bener-bener keliatan Soalnya setiap meja tuh Ada si kamera si TV Intinya supaya gak curang sih Yang kedua Dikasih kertas Buat temen-temen yang khawatir Aduh gimana Kalau pas lagi ngetik jawabannya Kita lupa Audionya ini lagi ngomong apa Tenang aja Karena kita bakal dikasih kertas gitu Waktu itu aku dapet ukuran 4 Kayak gini nih Tapi 3 perempatnya ini nih Itu udah full sama instruction-instruction Jadi kayak Aku lupa sih waktu instruction-instructionnya Apa Pokoknya tentang Tentang instruksi gitu lah Tentang listening ini Kayak misalkan password Atau gimana-gimana gitu Dan kita cuma bisa nulis Di seperempat sisanya Ya seginilah kurang lebih Tapi walaupun space-nya sedikit Menurut aku ini lumayan membantu banget sih Dan kita buat nulis hal-hal yang menurut kita penting Di kertas ini Pakai pensil HB yang udah kita bawa Yang ketiga Kalian bisa highlight tulisan Dan bikin notes di komputer kalian Jadi kalau misalkan temen-temen Ngeblok kata atau kalimat soal Di layar komputer kalian Terus kalian klik kanan mouse kalian Nanti akan ada muncul dua pilihan gitu Pertama Kalian bisa highlight tulisan Yang menjadi kata kunci-kata kunci Supaya kalian tuh gak bingung Inilah dibahas apa Atau lagi ngomongin apa Temen-temen bisa highlight tulisannya Waktu itu bloknya warna kuning Supaya kalian tuh tau Oh ini kata kunci dari soal ini nih Terus pilihan yang kedua adalah Kalian bisa nulis notes disana Jadi kalau misalkan kalian gak suka nulis di kertas Kayak gini nih Kalau memut kalian lama Atau bisa ketinggalan Dan lain-lain Kalian bisa nulis notes di komputer ini Jadi kayak tinggal ketik aja Kayak kalian bikin notes di komputer Yang keempat Audio listening cuma diputar satu kali aja Dan bakal di play secara otomatis Jadi waktu aku tes tuh Aku dikasih kayak semacam kertas kecil gitu Isinya ID dan password Supaya aku bisa login ke laman testnya Setelah kalian masukin ID dan password Kalian akan masuk ke laman instruction Nah kalau misalkan di laman itu Udah ada tulisan kayak start test Itu berarti kalian udah harus siap Untuk mulai listeningnya Karena ketika kalian klik itu si start test Kalian akan masuk ke soal section pertama Dan audionya itu bakal langsung ke play secara otomatis Kita gak bisa kendalin audionya Misalkan Eh kita kepencet nih start testnya Terus kita mau pause dulu Karena kita gak siap Atau gimana gitu Nah itu gak bisa guys Kita tuh gak bisa ngepause Kita gak bisa ngestopin Kita gak bisa playback Karena itu bakal di play secara otomatis Jadi hati-hati ya guys Yang kelima Kalian bisa move section Buat temen-temen yang khawatir Aduh ini karena computer based Gak bisa move section ya Tenang aja guys Karena kita tuh bisa move section Dari section 1 Ke section 2 Ke section 3 Ke section 4 Itu terserah kita Mungkin sedikit tips juga ya Misalkan ketika kalian di section 1 nih Kalian udah merasa yakin Dan udah menjawab Semua jawaban untuk section pertama Tapi audionya itu masih bahas Percakapan-percakapan Untuk si section pertama Kan ada tuh biasa kayak gitu Nah itu kalian langsung Move section aja Ke section 2 Karena page-nya itu Gak bakal otomatis ganti Jadi kayak kita ya Harus to move Move Beleh Jadi top kita ya Harus move sectionnya sendiri Jadi hati-hati ya temen-temen Jangan kalian kira Ini computer based Pesti page-nya juga ikutan otomatis Kayak komputer No Yang keenam Kita bisa lihat Berapa waktu yang tersisa Di layar komputer kita Misalkan waktu listening kita itu 30 menit Nah nanti tuh Di layar kanan Atas komputer kita itu Bakal ada counten 30 menit itu Kita bisa lihat Berapa menit dan detik Yang tersisa Untuk ujian listening ini Kecuali 1 menit terakhir ya guys Karena ketika udah di bawah 1 menit Countdown-nya itu bukan kayak 0059 0058 0057 Bukan ya guys Tapi tulisannya tetap One minute left Jadi kita tuh gak tau Itu berapa detik lagi So kalau bisa Dalam 1 menit akhir itu Kalian udah siap Udah yakin sama jawaban kalian Udah keisi semua jawabannya Karena kalau misalkan 1 menit itu udah habis Layar testnya itu bakal Kelopat sendiri Yang ketujuh Dan yang terakhir adalah Kita cuma punya waktu Tambahan 2 menit aja Kalau misalkan di paper based test Kita punya waktu 10 menit untuk transfer jawabannya Nah di listening computer based ini Kita cuma punya waktu Tambahan 2 menit aja Untuk checking semua jawaban Terus bersama pengalaman aku Tambahan waktu 2 menit ini Udah termasuk Di waktu mulainya Misalkan countdown kita itu Udah 30 menit Nah berarti Listening testnya kita itu Cuma makan waktu 28 menit Dan 2 menitnya itu Termasuk disini Untuk ngecek jawaban itu Jadi jangan sampai kira 30 menit itu Cuma buat dengerin si listeningnya doang Terus nanti kita dikasih tambahin 2 menit lagi sama instruktornya Buang ngecek jawaban No ya guys Karena waktu ngeceknya itu Udah termasuk di Account down itu Jadi seperti yang udah Aku bilang sebelumnya Kalau misalkan 30 menit itu Udah habis Laman testnya itu Bakal kutub sendiri Dan kita udah Nggak bisa otak atik lagi Well kita semua pasti tau ya 2 menit itu Bukan waktu yang lama Untuk ngecekin semua jawaban Jadi kalau misalkan Aku boleh kasih saran Kalau bisa Di setiap sectionnya Kalian udah ngecek jawabannya Supaya kalian tuh Nggak buang waktu lagi Dan kalian bisa pake Tambahan waktu 2 menit itu Untuk ngecek jawaban yang Buat kalian ragu Atau jawabannya masih kosong Oke guys Jadi itu adalah fakta-fakta Tentang IELTS Listening Computer Based Bersama pengalaman aku Kalau misalnya teman-teman Ada pertanyaan Atau ada request video Boleh banget Langsung tulis di kolom komentar ya Sekian dari video kali ini Jangan lupa senyum Dan semangka See you next video Bye-bye Bersama pengalaman aku Terima kasih.